Dirjen Bea dan Cukai bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan Tengah mengawasi dan memperketar penggunaan cairan hisap liquid fafe Pasalnya, dari sejumlah cairan liquid fafe atau rokok elektrik berbagai merek Warna dan rasa yang diamankan dan dimusnahkan diduga mengandung narkotika Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Narkoba Polda Sumatera Selatan Kombes Polheri Istu Haryono Ia menambahkan terkait liquid fafe akan diperiksa di laboratorium dahulu Kalau terbukti mengandung narkotika bisa ditindak dan bisa bekerjasama dengan Dirjen Bea dan Cukai Untuk mengetahui asal barang dari mana bisa ditelusuri dan melakukan penangkapan Fafe saat ini masih NPS atau New Psychotic Substance Untuk bisa perlu dilakukan pengawasan ketat dan menunggu dasar hukumnya bisa jadi tahun depan mulai penindakannya Memang harus kita cek lab dulu Kalau memang mengandung narkotika tentunya akan kita tinggal Dan nanti kita akan disiasama dengan Bea Cukai Asal barang dari mana Kalau memang bisa ditelusuri Kita bisa melakukan penangkapan Untuk mergulian itu katanya belum masuk dalam daftar Kalau belum daftar narkotika masih dalam NPS Ya kita tidak bisa menjalankan Jadi hanya perlu disiasama dengan Bustek atau yang lain Untuk memperketatkan masalah Karena kalau besok tahun ke depan Itu jadi NPS Tim Liputan Sriwijaya TV